Dari proses tahapan pilkada, ya memang startingnya sudah harus ada gongnya. Nah kemarin sudah dilakukan oleh KPD Kota Tepok dengan mengundang berbagai stakeholder bahwa informasi terkait dengan pemilu kada itu sudah dimulai. Kelanjutan kualiti kemarin, Pak, deklarasi-deklarasi mana? Yang mana, Pak? Yang di BD. Oh, ya ini masih dinamis lah, ya ini masih semuanya masih membangun komunikasi berbagai sahabat-sahabat pantai, ya mudah-mudahan nanti muaranya bisa kita dapatkan yang berbaik. Kelan wakilnya kapan, Bang? Saya belum bicara sejauh itulah, ya. Jadi bisa kita lihat karena semuanya masih beauty kontes, ya. Semuanya masih beauty kontes. Wali, mau calon wali, mau calon wakil, semuanya masih beauty kontes. Kita lihat aja nanti endingnya. Golkar merapat ke PKS gimana, nih? Ya, Pak. Golkar merapat ke PKS gimana? Orang saya juga diundang tadi malam. Tapi kayaknya ngebut, Bang. Golkar sama PKS ngebut, Bang. Udah sampai komunikasinya? Ya, semuanya masih tingkat komunikasi, ya. Saya semuanya juga komunikasinya masih cukup baik, ya. Karena kalau saat ini saya kan juga nggak bisa, artinya saya terus-menerus di dalam ranah tersebut. Kenapa? Karena saya masih mengemban amanah tugas mendampingi bawah di kota. Ya, jadi hal yang seperti ditanyakan teman-teman tadi, ya, saya serahkan ke teman-teman kami di pantai. Terus, Pak. Sama-sama. Terima kasih telah menonton!